Memasak adalah kebiasaan yang sangat menyenangkan untuk orang yang memiliki hobi ini. Memasak memang tidak perlu keahlian khusus, hanya perlu passion, keinginan dan kemauan untuk melakukan hal ini. Karena sebenarnya memasak itu bisa dipelajari sendiri atau secara otodidak. Namun terkadang pada saat kita memasak sendiri, kita sering membuat kesalahan. Yang sebenarnya bisa kita hindari jika kita memasak bersama dengan yang ahli atau yang profesional. Nah kebiasaan-kebiasaan salah ini sering kita lakukan tanpa kita sadari. Karena sebenarnya kita tidak mengerti teori dalam memasak. Nah kebiasaan salah apa sih yang sering kita lakukan pada saat memasak? Jangan memanaskan minyak goreng terlalu panas. Kebiasaan memanaskan minyak hingga suhu sangat tinggi gak cuma membuat minyak terasa aneh. Tetapi juga bisa mengurangi kandungan antioksidan di dalamnya. Selain itu, minyak yang terlalu panas bisa membentuk senyawa berbahaya bagi kesehatan. Idealnya panas yang dibutuhkan untuk memanaskan minyak goreng yang siap dipakai adalah 160 hingga 190 derajat Celcius. Kebiasaan salah yang kedua adalah mencuci daging. Sebagian orang berpikir bahwa mencuci daging harus dilakukan sebelum itu diolah agar supaya daging itu bersih. Namun ini adalah kebiasaan yang salah. Karena pada saat Anda mencuci dengan air mentah, peluang bakteri-bakteri itu muncul dan menempel di daging itu lebih besar. Dan ini sangat berbahaya. Solusinya pastikan membeli daging di tempat-tempat yang terjaga kebersihannya. Dan tidak terkontaminasi dengan asap, debu, maupun matahari langsung. Selain itu, jika daging dalam keadaan kotor, lebih baik rendam sejenak dengan air hangat dan bersihkan menggunakan lap atau tisu. Kebiasaan salah yang ketiga adalah memasak sayuran terlalu lama. Mungkin yang ada di pikiran Anda pada saat memasak sayuran terlalu lama agar supaya sayuran lebih empuk dan mudah dikonsumsi. Padahal kebiasaan ini justru Anda membuang vitamin-vitamin yang terkandung di dalam sayuran tersebut. Kebiasaan salah yang keempat adalah sering membolak-balik makanan. Mungkin pada saat Anda melakukan ini, yang ada di pikiran Anda adalah supaya makanan cepat matang. Padahal kebiasaan ini justru merusak tekstur dari makanan dan menghilangkan cita rasa dari makanan tersebut. Selain itu juga kebiasaan ini akan membuat makanan cepat hancur dan lembek. Ayo, siapa di antara kalian yang suka membekukan makanan? Angkat tangan. Banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya. Memang kebiasaan ini sering dilakukan dan lebih praktis. Tinggal menyimpan makanan yang dalam lemari es, bisa disimpan beberapa hari. Dan kalau mau masak, tinggal dikeluarin. Ini adalah cara yang efektif untuk orang-orang yang males berbelanja setiap hari. Namun banyak yang tidak tahu bagaimana cara memproses makanan beku. Hati-hati loh, jika Anda salah memprosesnya, maka Anda akan keracunan. Nah, saya akan kasih tahu bagaimana cara untuk mencairkan makanan beku. Makanan beku terutama yang berada dalam kemasan bisa dicairkan menggunakan air dingin. Rendam kemasan di mangkok atau panci berisi air dingin. Dan ganti air setiap 30 menit hingga makanan benar-benar mencair dan siap untuk diproses di dapur. Tidak semua makanan beku bisa dicairkan di seluruh ruangan, seperti daging, ikan, dan sayuran. Makanan beku yang bisa dicairkan di kondisi tersebut, seperti roti, kue kering, dan buah-buahan. Mereka bisa dimakan setelah didiamkan selama 2 hingga 4 jam di seluruh ruangan. Cara lain yang bisa dilakukan adalah Anda bisa menggunakan kucuran air untuk mencairkan makanan beku. Nah, ada yang perlu Anda ingat nih, makanan yang sudah dicairkan jangan pernah Anda bekukan lagi di dalam freezer, karena akan ada peluang Anda keracunan. Selain itu, sangat disarankan Anda untuk mengambil makanan yang diperlukan saja, dan sebagiannya dikembalikan lagi ke freezer. Tetap memastikan suhunya ada di minus 18 derajat Celcius atau kurang dari itu. Karena pada suhu tersebut, biasanya bakteri sudah mati. Nah, kalau Anda mencairkan makanan, biasanya bakteri itu akan tumbuh kembali, bahkan berkembang. Seringkali kita menjumpai banyak makanan yang dibekukan, contohnya seperti sayuran mentah yang dibekukan maupun daging mentah yang dibekukan. Sebenarnya, makanan yang dibekukan aman-aman saja untuk dikonsumsi, karena metode pembekuan adalah salah satu metode pengawetan yang paling alami dan juga tidak berbahaya. Kandungan-kandungan gizi pada sayur-sayuran maupun daging itu akan tetap terjaga, dan juga bakteri tidak akan bertumbuh pada suhu yang rendah, yaitu suhu saat di mana makanan tersebut beku. Untuk sayuran, sebaiknya tidak disimpan lebih dari 3 bulan, dan untuk daging-dagingan tidak lebih dari 6 bulan. Untuk makanan yang dibekukan tentunya dapat berbahaya apabila terjadi kontaminasi silang dengan makanan yang lain. Sehingga sebaiknya disarankan untuk tidak menyimpan makanan terlalu lama, dan selalu mengonsumsi makan-makanan yang segar. Terima kasih telah menonton!